selamat datang di nongkrong bareng tiga sekawan hari ini kita sama si kembar kita akan explore makan the best fast food in california it's very unique mereka bakal drive thru namanya apa sih mon? namanya sonic driving jadi ini klasik banget kalo american harus ada ini mau tau seberikutnya? ikutin kita ya selamat menikmati 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 halo guys what's up guys jadi kita tadi udah order jadi kalian liat kan pake rollerblade it's very americanized banget sih maksud saya ini di only restaurantnya kayak begini hmm kita dapet hotdog simon dapetnya apa hotdognya? gua dapet chicago dog so basically this is classic kalo kita ke chicago mereka akan dapet hotdog seperti gua dapetin nih inilah chicago dog chicago dog jadi dia tuh ada relisnya ada tomatnya ada cabenya juga ada keju dan ada beef hotdognya kalo gua dapetnya yang New York style hotdog jadi kalo kalian liat sini ada di New York ada mustard ada fried onion like caramelized onion hotdognya dan that's it jadi cuman onion hotdog mustard and the bun jadi kalo kalian boleh tau di amerika tuh hotdognya tuh banyak beda-beda jadi ketiap suatu kota mereka ada hotdog ada california juga dan mereka juga datanya mostly california tuh lebih ke chili dognya sama kita dapet nih or you like the dulcec natural limeade ada cherrynya wow lihat itu ada cherrynya on top cherry on top on top with this the best christmasy candy yang famous porca coles setiap christmas oke let's eat jadi semua ini totalnya tuh wuh gila enam 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 horor nah udah scary sih enak sih jadi ini hotdognya nih klasik biasanya terkenalnya di Sonic sini hotdog jadi kalo in and out kalian tuh bener hamburgernya kalo di sini hotdognya yang terkenal oh it smells really good though first bite oninnya enak banget crispy banget so kalian New York the first bite yang kerasa mustardnya very strong kalo kalian gak suka mustard mungkin gak terlalu suka tapi kalo kalian fans of mustard ada spicy spicy nya you will like this so much oh yang Chicago nih rich banget sih bener tadi kerasa mustardnya dulu tapi ada cucumbernya nih kerasa banget karena dia kan asem kan apalagi kalo di amerika tuh suka cucumber yang kayak sebagai kayak acar sih ini kalo di indonesia dan disini tuh enak banget kerasa banget dan dia ada cabenya juga which is kalo di indonesia namanya ranjau tapi enak so fresh banget jadinya ini actually ada ada kayak kayak acara-acara di dalem gua lupa kalo yang nama jerman apa sih itu yang buat jerman sauerkraut kayak mirip sauerkraut cuman yang yang putih kalo kalian mungkin gak bisa kalo liat kayak dibawah banget kayak sauerkraut cuman yang putih ini bukan yang sauer bukan sauerlet merah tapi hotdognya tuh juicy banget wow ini basically cucumbernya dan penting mostly indonesian banyaknya gak suka karena ini rasanya lebih asem-asem gitu sih tapi asemnya enak banget tapi asemnya enak banget tapi asemnya enak banget tapi asemnya enak banget oh wow jadi lambatnya udah rich pake asem ini jadi cut off itu semua richnessnya jadinya waktunya buat dia enak banget enak banget ga tau namanya sonic kayak kayak game aja ya sonic oh ini dulu kita sega kita back yang di old school banget iya uh oh wow hands down the best hotdog damn wow look at that look at that jangan ke muka katanya juicy banget oh my god ranjaunya wow bocor moncrap dia udah gue masukin aja makan langsung ya gue gue sembersin dulu mobil gue liat muka galau nih air tuh banyak tapi cabai ga pedes sih lebih kayak acar ini kayak di amerika tuh unik banget amerika tuh kalo cabai-cabai gue pake kayak acar-acar gitu jadi pedes juga ga terlalu pedes lebih jadi ada pedes tapi ada sour flavornya itu biasanya di brought out sama acara cabai-cabai di amerika kalo kalian nonton yang video kita sebelumnya in and out videonya ada di sebelah sini ini ada videonya kita dulu makan acar yang kuning-kuning itu kalo kalian pengen hotdog harus disini kali ya ini cabai ga pedes loh actually buat orang indo mungkin kayak bukan pedes kali ini ini puas banget makannya 3 thumbs up 4 thumbs up apapun yang paling tinggi udah abis udah dong kelaparan sama orang rakus biar ada tipis ya apparently rakus yang kelaparan wow tadi yang kerja juga cakep yang bawa kesini jadi wow oh sih tadi dia nanya apasih dia dia tadi nanya gitu kayak kalian shooting video buat apaan dan gue bilang kan kita shooting buat youtube channel kita gitu dia bilang kayak oh that's cool so it's great ini kayaknya gue ga tau nih pesan apaan oh kita pesannya cherry limeade kayaknya mereka salah ya oh iya tadi maunya yang lime tapi mereka kasih cherry limeade but that's fine we like cherry eh di Amerika enak sih di Amerika itu semua ada cherry 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 kalo misalnya ada coca cola disini tuh ada yang coca cola yang ada rasa cherry nya disini tuh terkenalnya itu cherry nya satu lagi kalo anda suka cherry beli beli es krim dari jerry something yang rasa cherry nya itu enak banget ben and jerry ya ben and jerry yang rasa cherry garcia shout out jerry to cherry garcia yang enak banget oh limeade is really good kerasa itu ga sih cherry nya banget hmm not too much not super strong jadi it really good balance ada rasa lime nya ada lemonade nya and then ada rasa cherry nya jadi not too much just enough it's good karena nih pas lagi panas-panas begini apalagi dindo nih wow dindo mantap si bayangin tuh minum dingin-dingin mantap i'm in here enak banget makannya puas banget wow dan actually kalo daging ini basically ya 100% halal jadi kalo buat di indonesia harus bisa buka sih di indonesia seperti ini beef beef tapi mungkin tempatnya susah kali ya buat yang tadi rollerblade gitu di indonesia kalian ada motor lewat iya mungkin kita butuh tempat yang lebih besar abang-abang lewat tapi it's the best actually mereka ga serve hot dog doang mereka ada ada sandwiches, hot dog, hamburger gitu-gitu dan all that stuff ada popcorn chicken dan all that stuff jadi hari ini mau coba hot dog karena versi kita hot dog hot dog hot dog hot dog hot dog but actually harganya murah kalo di indonesia ya 2 dollaran 3 dollaran nah satu hot dognya cuma 30 ribuan loh iya dua setengah sih ga even 3 dollar iya just awesome dan hamburger di indonesia mungkin ada 100 ribuan kali oh pasti oke guys thank you udah joining us sama anak kurang barang 3 sekawan yang saat ini cuma ada 2 si kembar karena Berto sudah tidak ada jadi stay tune nonton video-video kita jangan lupa untuk untuk like dan share video-video ke teman-teman kalian jangan lupa untuk subscribe subscribe karena kalian akan mengikuti kehidupan kita disini makanan-makanan disini kalian bisa dapat informasi tentang orang indonesia hidup di Amerika dan jangan lupa nonton video-video kita yang lain ada makan hamburger ada yang makan tulang burung ostrich paling besar tulang sebesar di dunia iya dan sorry juga untuk bungkus network kita jadi kayak ngikuti caranya dia iya oke tag bungkus network disini jangan lupa visit bungkus network disini oke guys oke guys kami melaporkan dari Fullerton California kami mengucapkan untuk kalian semua yang udah nonton sal Exact Non мар Prop ini artinya keluar ketelor abang abba Selor abang abang Kita namakan apa ya? Dukwil Dukwil